Kita keberitaan pertama, Saudara. Kontingan Kota Kupang dan Manggarai Barat dinobatkan menjadi Duta NTT untuk tampil pada ajang Pesparani Nasional di Ambon, Maluku pada Oktober nanti. Lomba paduan suara gerejani atau Pesparani Katolik pertama tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi ditutup dengan perayaan Misa yang dipimpin oleh Uskup Denpasar sekaligus Administrator Apostoli Keuskupan Ruteng Monsignor Silvestersan. Misa penutupan Pesparani Katolik pertama ini dihadiri juga oleh ribuan peserta Pesparani serta umat Katolik dan tamu undangan lainnya di Gedung Olahraga Flobamora Oepoi Kupang. Usai Misa penutupan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Dewan Juri tentang pemenang Lomba Pesparani Katolik pertama tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari hasil Lomba, Kontingan Kota Kupang dan Manggarai Barat akhirnya dinobatkan menjadi Duta NTT untuk tampil pada ajang Lomba Pesparani tingkat nasional yang akan berlangsung di Ambon, Maluku pada Oktober mendatang. Dalam perlombaan Pesparani pertama, Kontingan Kota Kupang berhasil meraih juara satu untuk kategori paduan suara anak dan paduan suara dewasa campuran. Sedangkan, Kontingan Manggarai Barat berhasil menyabet juara satu pada kategori paduan suara Gregorian. Sementara itu, juara umum Pesparani pertama tingkat Provinsi NTT diraih oleh Kontingan dari Flores Timur di mana Kontingan ini berhasil meraih juara untuk semua kategori perlombaan yang terdiri dari Masmur Anak, Masmur Remaja, Masmur Dewasa, Paduan Suara Anak, Paduan Suara Gregorian, dan Paduan Suara Dewasa Campuran. berhasil meraih juara, berhasil meraih juara, berhasil meraih juara, tim meliputan Kompas TV, Kupang, Nusa, Tenggara Timur.